Tetaplah di sini. Setelah ledakan, Si Feng melihat api berbentuk manusia dengan cepat melesat ke atas. Kemudian, dia mengirimkan segel pengguncang jiwa Jeoyu lainnya. Orang tua dan pemuda itu ditakdirkan untuk mati. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba merasakan serangan jiwa datang dari atas menuju segel pengguncang jiwa Jeoyu miliknya, yang membuat hati Si Feng bergetar. Ketika dia sadar, api berbentuk manusia telah menghilang dari pandangannya. Dia telah membiarkan mereka melarikan diri. Orang tua ini hanyalah sisa jiwa, dan dia dilukai oleh Ku. Dari mana dia mendapatkan kekuatan jiwa yang begitu kuat? Si Feng mendongak dan bergumam pelan. Kemudian, dia segera mengerti bahwa lelaki tua itu pasti telah membakar kekuatan jiwanya untuk melawan segel pengguncang jiwa Jeoyu saat dia berada di ambang kematian. Sekarang, bahkan jika jiwa lelaki tua itu tidak menyebar, ia hampir mati. Ha, ha, ha. Begitu Yang Zhong melarikan diri, tingkat ilahi Si Feng yang tegang juga perlahan mengendur. Dalam pertempuran ini, Si Feng tampaknya lebih unggul, namun kenyataannya, empat segel ekstrim Jeoyu hampir menghabiskan seluruh energi di tubuhnya untuk memaksimalkan kekuatannya dan membunuh dengan satu pukulan. Dia hanya menyimpan sedikit untuk keadaan darurat. Kemudian, Jeoyu terus menggunakan segel pengguncang jiwa, dan akhirnya bertabrakan dengan serangan jiwa lelaki tua itu dengan membakar kekuatan jiwanya. Jiwa orang tua itu sangat lemah. Pikiran Si Feng bergerak, dan tumpukan besar batu primordial melayang keluar dari cincin penyimpanannya. Si Feng membuat segel dengan tangannya, dan puluhan ribu batu primordial tampaknya telah kehilangan gravitasinya dan tertarik oleh Si Feng. Mereka semua melayang di sekelilingnya dan menenggelamkannya. Area ini hampir dipenuhi batu purba. Kekuatan neter Jeoyu digunakan, dan Si Feng dengan liar menyerap ki primordial murni di batu primordial untuk mengisi kembali energi dan tian dan api suci miliknya. Dalam sekejap mata, ki primordial batu primordial menghilang satu per satu. Mereka menjadi hitam dan abu-abu dan jatuh seperti hujan. Sebelum mereka jatuh jauh, mereka dilebur menjadi ketiadaan oleh magma. Ketika puluhan ribu batu primordial berubah menjadi hitam dan abu-abu dan dicairkan oleh magma, sosok Si Feng, yang telah berubah menjadi manusia api berwarna merah darah, terungkap. Ki-nya telah mencapai kondisi puncaknya. Mengaum, mengaum. Di bawah, auman binatang buas terdengar samar-samar, disertai gelombang aura yang kuat. Ayo turun dan melihat, gumam Si Feng dan mulai menyelam perlahan lagi. Di dasar magma, flaming dimenbis yang tampak seperti gunung api raksasa sedang mengaum keras dengan wajah ganas. Setiap kali ia meraung, magma merah menyala di area ini mulai melonjak dengan hebat, menciptakan pusaran magma yang sangat besar. Dentang, dentang, dentang. Penguasa api berdiri tegak seperti gunung raksasa yang menyala-nyala. Tangan dan kakinya, serta lehernya diikat dengan rantai besi hitam tebal. Penguasa api meronta dengan keras, dan tangannya saling memukul dengan keras, membuat suara logam bertabrakan dan mengirimkan percikan api kemana-mana. Mengaum. Binatang yang ganas, Si Feng melayang di atas penguasa api, menjaga jarak darinya. Si Feng melihat di antara kaki penguasa api, ada nyala api seukuran kepalan tangan, yang merupakan warna magma, menyala tanpa suara. Jika aku ingin mendapatkan api bawah tanah magma ini, aku harus melewati binatang ganas ini, kata Si Feng pada dirinya sendiri. Wah, api bawah tanah magma ini sangat penting bagi kita. Kita harus mendapatkannya, kata Seinfair. Tentu saja aku tahu, kata Si Feng. Dengan kekuatan Si Feng saat ini, dia tidak bisa melukai binatang iblis tingkat master tingkat 6, bahkan jika dia menggunakan 4 segel ekstrim Jeyu. Namun, satu-satunya kelemahan binatang ini adalah ia berdiri di sana dan membiarkan Si Feng memukulnya, yang membuatnya lebih mudah. Meskipun Si Feng harus membayar harganya, itu sepadan dengan api bawah tanah magma dan peningkatan budidayanya secara instan. Memikirkan hal ini, Si Feng mulai membuat segel dengan tangannya. Kemudian, segelnya terus berganti. Di antara kedua tangannya, hantu mulai berkelebat. Kemudian, satu demi satu, karakter Fuputi yang aneh dan bengkok melayang keluar dari segel Si Feng dan naik ke atas kepala Si Feng. Mereka seperti berudu putih kecil, berenang perlahan. Mengembun, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Karakter Fuputi itu tiba-tiba berkumpul di tengah, membentuk karakter kamu, putih seukuran telapak tangan, aneh dan bengkok. Kemudian, batu purba dengan cepat melayang keluar dari cincin penyimpanan Si Feng. Batu primordial ini tidak hanya tidak tenggelam, tetapi mereka juga tertarik oleh karakter kamu, di atas kepala Si Feng dan melayang ke atas. Begitu batu primordial menyentuh karakter putih, warnanya dengan cepat meredup dan berubah menjadi warna abu-abu tua. Karakter kamu, di atas kepala Si Feng secara bertahap bertambah besar. Teruslah menyerap, Si Feng terus melepaskan batu primordial dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap, karakter kamu, berwarna putih telah menyerapki primordial senilai hampir 10 ribu batu primordial. Aum, Aum, penguasa api sepertinya telah menyadari keberadaan Si Feng tidak jauh di atasnya. Seolah-olah keagungannya telah ditantang, ia mengangkat kepalanya yang besar dan meraung ke arah Si Feng dengan wajah api yang ganas. Bis, Jangan berpuas diri. Aku akan membunuhmu nanti. Si Feng berteriak pada penguasa api di bawahnya. Saat ini, karakter kamu telah menyerap 100 ribu batu primordial dan menjadi sebesar pintu. Itu tidak cukup. Teruslah menyerap. Si Feng merasakan bahwa energi karakter kamu hanya setara dengan pukulan dari Raja Beladiri. Mengaum, 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 binatang iblis peringkat 6 di alam Grandmaster sama cerdasnya dengan manusia. Secara alami, ia bisa memahami kata-kata Si Feng. Ia segera meraung dengan ganas dan menyemburkan api dari mulutnya yang besar. Dentang, 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 dentang. Ia melambaikan tangan dan kakinya dengan liar dan terus memukul rantai di tubuhnya. Ia ingin memutuskan rantai dengan paksa dan mencabik-cabik Si Feng. Kemudian, 300 ribu batu primordial lainnya diserap. Karakter, kamu, menjadi sebesar rumah kayu dan memiliki kekuatan Raja Beladiri bintang 1. Raja Beladiri bintang 2. Raja Beladiri Samsung. Setelah Si Feng menyerap satu setengah juta batu primordial yang dia peroleh dalam beberapa hari terakhir ke dalam karakter putih, kamu, batu itu menjadi sebesar gunung besar. Si Feng melayang di bawahnya seperti semut. Kekuatan ini setara dengan pukulan dari Grandmaster Beladiri bintang 5. Seharusnya cukup untuk menghadapi monster peringkat 6. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat karakter putih besar, kamu, di atasnya. Dia merasakan kekuatan yang datang darinya dan bergumam pelan. Mengaum. Di bawah, penguasa api juga merasakan kekuatan yang datang dari atas. Ekspresi ketakutan yang mirip manusia muncul di wajah apinya. 92. Hahaha, makhluk jahat, apa kamu takut sekarang? Sudah terlambat. Si Feng melihat ke bawah pada ekspresi ketakutan seperti manusia pada penguasa api dan tertawa terbahak-bahak. Pergi ke neraka. Tangan kanan Si Feng membentuk pedang dan menunjuk ke bawah. Karakter besar, Neter, yang melayang di atas kepalanya mulai bergerak. Itu seperti gunung besar, menekan penguasa api. Aum. Auman. 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 Penguasa api melihat ke arah karakter, Neter, yang menekan dari atas dan meraung panik. Saat ini, ia tidak lagi sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. Beraninya kamu, Si Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat serangan itu dengan ekspresi puas. Dia telah menghabiskan hampir satu hari satu malam untuk serangan dahsyat ini, dan juga menghabiskan sekitar 150 batu primordial. Namun, itu semua layak dilakukan untuk membunuh binatang iblis alam leluhur pangkat ke-6 dan menyerap darah, energi kematian, energi jiwa, dan magmanya. Aum. Auman. 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 Karakter, Neter, semakin dekat dengan penguasa api. Wajah penguasa api yang mirip manusia dipenuhi dengan kengganan dan kemarahan. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan api merah yang ganas, yang menyapu ke arah karakter, Neter. Sayangnya, semuanya sia-sia. Karakter, Neter, terbakar oleh api dan tidak berubah sama sekali. Ia terus menekan dan menekan kepala besar penguasa api. Mengaum. Dengan suara gemuruh, kepala besar penguasa api hancur dalam sekejap. Kemudian, karakter besar, Neter, terus menekan di bawah kendali Sifeng sampai penguasa api yang sedang berjuang itu hancur berkeping-keping. Huh. Sifeng mendengus dingin. Sosok api berwarna merah darah menukik ke bawah dengan cepat dan mengoperasikan seni dunia bawah Jeyu. Ia segera menelan energi kematian dan energi jiwa penguasa api. Kemudian, segumpal darah seperti api mengalir menuju api humanoid berwarna merah darah yang telah diubah oleh Sifeng. Itu langsung menenggelamkan Sifeng dan dengan cepat berkumpul menuju pusat. Itu semua tersedot ke dalam tubuh Sifeng. Cahaya putih menyala. Cahaya putih lainnya menyala. Lalu, cahaya putih lainnya bersinar. Tiga berkas cahaya putih menyala di atas api humanoid berwarna merah darah. Setelah melahap energi kematian dari binatang iblis alam peringkat enam zong dan sejumlah besar darah, Sifeng telah naik tiga peringkat berturut-turut, langsung memasuki alam raja bela diri bintang satu. Setelah menghancurkan penguasa api sampai mati, karakter, kamu, putih seperti gunung menghilang seperti kabut dan secara bertahap menghilang ke dalam magma merah menyala. Sosok Sifeng turun dan menundukkan kepalanya untuk melihat api merah seukuran kepalan tangan yang menyala tanpa suara. Meskipun nyala api kecil ini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa, Sifeng bisa merasakan kekerasan dan panas yang terkandung di dalamnya. Derajat panasnya puluhan kali lebih tinggi dari magma di sekitarnya, seolah-olah itu adalah intisari magma yang telah dikompres dan dipadatkan. Sekarang terserah padamu, kata Sifeng pada api suci. Huff, aku tidak perlu kamu memberitahuku hal itu. Mungkin karena Sifeng tidak bersikap baik sebelumnya, tetapi pada saat ini, api suci juga menjadi sombong. Kemudian, nyala api berwarna merah darah seukuran kepalan tangan keluar dari dantian Sifeng dan jatuh menuju magma di bawah. Api bawah tanah magma yang awalnya tenang dan jinak sepertinya merasakan ancaman dan tiba-tiba menjadi ganas. Itu memuntahkan api magma merah menyala menuju api suci. Huff, beraninya api bumi tingkat satu menjadi begitu lancang di hadapanku. Oliver mendengus dingin. Dia benar-benar mengabaikan api magma yang menyala dan langsung jatuh ke arah magma. Api magma panas menyala di Oliver, tapi Oliver tidak merasakan apapun. Seolah-olah dia sedang mandi di air jernih. Dia melewati api magma dan terus jatuh, bertabrakan dengan api magma. Dalam sekejap mata, api suci menelan magma. Sifeng dapat dengan jelas merasakan aura api suci meningkat dengan cepat. Kembali, Sifeng berteriak dengan suara rendah dan api suci kembali menyerang dantiannya. Kemudian, dua lampu putih lagi menyala di tubuh Sifeng dan dia memajukan dua bintang lagi, langsung memasuki alam Samsung Martial King. Hahaha, ayo pergi. Merasakan kekuatan baru di tubuhnya, Sifeng tertawa terbahak-bahak. Kemudian, tubuhnya bergerak dan api humanoid berwarna merah darah melonjak dengan cepat, menembus lapisan magma merah dan melesat keluar dari permukaan magma menuju tebing. Kakinya terus berlari mulut gunung berapi. Saat ini, bayangan besar jatuh dari langit. Quiet Wolf yang telah menunggu selama dua hari, langsung terbang ke bawah saat melihat Sifeng muncul. Setelah Quiet Wolf mendarat, dia menundukkan kepalanya dan merangkak di tanah menghadap Sifeng. Sifeng berjalan maju dan menginjak punggung Quiet Wolf dengan kaki kanannya. Kemudian, dia memerintahkan, ayo pergi. Ke negeri S. Setelah melewati daratan berapi yang dipenuhi api dan suhu tinggi, terdapat daratan es dan salju yang justru sebaliknya. Itu juga merupakan tujuan Sifeng. Menurut peta, bunga salju gelap yang dicari Sifeng tumbuh di kedalaman tanah es dan salju. Adiksi, harap tunggu. Saat Quiet Wolf terbang di udara, Sifeng tiba-tiba mendengar teriakan dari belakangnya. Memalingkan kepalanya, Sifeng melihat sosok biru di belakangnya. Sosok itu memegang pedang dengan kedua tangannya dan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Dia berdiri di atas burung berbulu biru pangkat tiga dan mengejar mereka. Sekilas Sifeng mengenali orang itu. Itu adalah prajurit Raja Beladiri Bintang 4, Liliusin, yang tiba-tiba menghilang dari hutan beracun. Melihat Sifeng sedang menatapnya, Liliusin mengulurkan tangannya dan melambai ke arah Sifeng. Sifeng memerintahkan Quiet Wolf untuk memperlambat dan menunggu Liliusin datang. Burung berbulu biru terbang berdampingan dengan Quiet Wolf. Sifeng menyipitkan matanya dan bertanya pada Liliusin, ada apa? Aku tidak percaya bisa bertemu adik si di sini. Sepertinya kita sudah ditakdirkan. Liliusin berkata kepada Sifeng dengan ekspresi gembira. Kemudian, dia berkata, melihat bahwa aku dan adik laki-laki si sudah ditakdirkan, aku akan memberimu informasi yang sangat penting. Setelah Liliusin selesai berbicara, pandangannya tertuju pada wajah Sifeng. Dia ingin melihat apakah ekspresi Sifeng akan berubah, tapi Sifeng masih memiliki ekspresi dingin yang sama. Sepertinya dia sama sekali tidak tertarik dengan informasi penting itu. Setelah Liliusin selesai berbicara, dia masih tidak mendengar Sifeng menanyakan informasi apa. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, adik sih, seperti ini. Selama kamu membayarku sejumlah kecil uang, itu akan baik-baik saja. Namun persahabatan antar sahabat tidak bisa diukur dengan uang. Bagaimana kalau begini, aku tidak butuh terlalu banyak. Jika terlalu banyak, aku akan berselisih denganmu. Selama kamu membayarku 500 ribu batu primordial, itu sudah cukup. Melihat ekspresi Sifeng sedikit berubah ketika dia menyebutkan 500 ribu batu primordial, Liliusin segera mengubah kata-katanya dan berkata, karena kita ditakdirkan untuk bertemu, saya akan memberi Anda diskon. 400 ribu batu primordial. Selama kamu membayarku 400 ribu batu purba, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu tentang Istana Raja Wali Emas dan Sekte Tianfeng. 93. Mendengar perkataan Sifeng, wajah Liliusin sedikit berubah dan berkata, ini. Ini masih rahasia dagang, aku belum bisa memberitahumu. Apakah kamu membocorkan berita kematian mereka kepada mereka? Sifeng bertanya dengan dingin. Liliusin bahkan bisa merasakan aura pembunuh yang keluar dari tubuh Sifeng. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kematian Jin Lin dan Feng Yun Xiao. Nasib tentara serigala iblis ada di tangannya. Mereka tidak akan mengatakan apapun, dan Yue Wu Shuang juga tidak akan mengatakan apapun. Merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Sifeng, Liliusin segera berubah menjadi penampilan yang benar dan berkata, Adik Si, apa yang kamu bicarakan? Saya, Liliusin, paling menghargai kesetiaan dalam hidup saya. Saya bukan tipe orang yang orang yang akan mengkhianati teman-temanku demi keuntungan. Wajahnya tegas dan nadanya nyaring serta kuat. Aura lurus bergema antara langit dan bumi. Penampilan dan nadanya itu, orang yang belum mengenalnya akan mengira bahwa dia adalah orang yang saleh. Sifeng meliriknya dengan jijik. Ekspresi menghinanya segera ditangkap oleh Liliusin. Adik Si, dari kelihatannya, kamu sepertinya salah paham terhadapku, Liliusin. Saya, Liliusin, bersumpah bahwa kematian mereka tidak saya bocorkan. Saya, Liliusin, bukan orang seperti itu. Feng Yun Xiao dan Jin Lin, salah satunya adalah alkemis peringkat 4 dari Sekte Angin Langit, dan yang lainnya adalah putra satu-satunya Raja Raja Wali Emas. Sekte dan rumah besar mereka telah lama terukir dengan jejak jiwa mereka di Batu Jiwa. Selama mereka mati, Sekte Angin Langit dan Istana Raja Raja Wali Emas tentu akan mengetahuinya. Sebelum kedua orang ini mengikutiku ke pegunungan Demon Beast, Sekte dan rumah besar mereka sudah mengetahuinya. Setelah mendengarkan kata-kata Liliusin, Si Feng menarik aura pembunuhnya. Kedua orang ini dianggap memiliki status tinggi jejak jiwa mereka. Begitu Si Feng menarik aura pembunuhnya, Liliusin tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan. Baru kemudian dia menyadari bahwa anak ini tampaknya menjadi lebih kuat hanya dalam beberapa hari. Liliusin merasa bahwa pada saat ini, jika Si Feng ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Adik Si, semua hal baik harus berakhir. Aku masih memiliki beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan, selamat tinggal. Liliusin menangkupkan tinjunya ke arah Si Feng dan berkata dengan serius. Saat ini, dia merasa lebih baik menjauh dari pembunuh ini. Hadiah apa? Hidupnya lebih penting. Terlebih lagi, melihat bintang pembunuh ini, dia sepertinya tidak punya niat untuk bertukar informasi dengannya. Tunggu, melihat Liliusin hendak pergi, Si Feng menghentikannya. Uh, Liliusin terkejut dan bertanya, Adik Si, apakah ada hal lain? Berapa banyak dari mereka yang ada di sini? Di alam manakah mereka? Tanya Si Feng. Ini, Adik Si, jika kamu ingin tahu tentang ini. Hem, Liliusin disela oleh dengusan dingin Si Feng. Liliusin diam-diam menelan ludahnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ia memperlihatkan ekspresi belas kasih dan berkata, jika itu masalahnya, huh. Sekarang adik laki-laki Si dalam bahaya, bagaimana aku bisa bertanya kepada adik Si tentang hadiahnya? Aku, Liliusin, bukan orang seperti itu. Ketika Istana Raja Raja Wali Emas dan Master Sekte Tian Feng mendengar tentang kematian Jin Lin dan Feng Yun Xiao, mereka sangat marah, terutama Istana Raja Raja Wali Emas. Jin Lin adalah putra satu-satunya yang telah berada di medan perang selama beberapa dekade. Akhirnya, ketika dia berumur 40 tahun, dia hanya mempunyai satu anak laki-laki. Hampir semua harapannya tertuju pada Jin Lin. Langsung saja, aku tidak tertarik dengan ini. Si Feng menyelah Liliusin. Uh, kata-kata Liliusin tiba-tiba terputus. Dia menjawab dengan suara rendah dan kemudian berkata, Sekte Tian Feng telah mengirimkan total 20 ahli Realem Marsial King dan 200 ahli Realem Marsial Spirit. Mereka dipimpin oleh Wakil Pemimpin Sekte Realem Kaisar Beladiri Bintang 4, Feng Lohan. Adapun rumah Raja Raja Wali Emas, hampir semuanya dikirim. Selain itu, Istana Raja Raja Wali Emas meminta 100 ribu pasukan kepada Kaisar Yun Lai untuk menemukan pembunuh putranya. Mereka telah mengepung kota binatang iblis dan pegunungan binatang iblis, dan terus berusaha masuk, tidak membiarkan siapapun yang mencurigakan pergi. Alam seni Beladiri Raja Raja Wali Emas juga berada di alam Kerajaan Beladiri Bintang 6. Omong-omong tentang orang mencurigakan yang membunuh mereka, yang paling mencurigakan adalah kamu, yang memasuki gunung bersama mereka. Kata si Feng. Jika Raja Beladiri Bintang 4 memanfaatkan ketidaksiapannya untuk melancarkan serangan mendadak terhadap alkemis peringkat 4 Feng Yun Xiao dan membunuhnya, maka berurusan dengan Raja Beladiri Bintang 3 Jin Lin, ini kemungkinan besar akan dilakukan. Belum lagi mereka memasuki gunung bersama-sama, jelas mereka tidak akan memiliki pertahanan apapun melawan Liliusin. Benar, sergah Liliusin. Kemudian, dia menyadari ada yang tidak beres dan segera mengubah perkataannya, saya, Liliusin, adalah orang yang saleh. Tentu saja, tidak ada yang akan mencurigai saya melakukan hal seperti itu. Lalu kenapa kamu pergi ke sini alih-alih keluar dari pegunungan Demon Beast? Si Feng bertanya padanya, Eh, oke, Liliusin menghela nafas dalam-dalam, saya, Liliusin, selalu saleh dan lurus. Bagi teman-teman saya, saya bisa dikatakan sebagai orang yang rela mengorbankan hidup saya demi mereka. Teman-teman, orang-orang ini, yang otaknya telah ditendang oleh keledai, bahkan memasukkan saya ke dalam daftar orang yang dicari. Tua itu, Raja Wali Emas, telah dibutakan oleh Amarah. Dia mengatakan bahwa jika saya tidak mati, dia pasti akan membunuh saya dengan seribu luka, dan kemudian menghancurkan tulang-tulang saya menjadi debu. Tidakkah menurutmu aku dianiaya? Kamu Lang, ayo pergi. Sekarang dia tahu apa yang ingin dia ketahui, Si Feng tidak lagi memperhatikan Liliusin. Dia memerintahkan Yulang, dan Yulang segera menembak, meninggalkan Liliusin dan burung biru besar itu. Dasar bajingan tidak setia, kamu membunuh orang, tapi biarkan aku yang disalahkan. Liliusin melihat sosok Si Feng yang menghilang dengan cepat dan berkata dengan suara rendah karena ketidakpuasan. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke belakang dan melihat tidak ada orang yang mengejarnya. Kemudian, dia diam-diam menghela nafas lega dan mengancam burung biru besar itu, dasar burung bodoh, cepatlah terbang. Jika aku tertangkap oleh bajingan itu, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Si Feng merasa bahwa dia harus bergegas ke negeri es dan salju dan menemukan bunga salju sesegera mungkin. Jika tidak, dengan banyaknya orang yang memasuki gunung, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan ditemukan oleh orang lain. Obat roh tingkat 6 setara dengan obat ilahi bagi masyarakat di negara kecil ini. Terlebih lagi, bunga Snow Yin memiliki efek penyembuhan yang ajaib. Bagi seniman bela diri manapun, itu setara dengan memiliki alat penyelamat tambahan dalam pertarungan hidup atau mati. Siapa yang tidak ingin menginginkannya? Dua penggarap realem Marsial Royal telah memasuki pegunungan Demonic Beast. Menurut apa yang dikatakan Liliu Xin, salah satu dari mereka adalah seorang kultifator alam kerajaan bela diri bintang 4 dan yang lainnya adalah seorang kultifator alam kerajaan bela diri bintang 6. Si Feng masih belum bisa menghadapi kedua orang ini secara langsung. Dengan budidaya alam raja bela diri bintang 3 saat ini dan keterampilan bela diri 9 neter yang misterius, dia hanya setara dengan seorang penggarap alam kerajaan bela diri bintang 1. 94. Ketika Si Feng berada di alam roh bela diri bintang 7, empat segel ekstrim Jeyu dapat membunuh ahli Samsung Martial King. Namun, ketika seseorang mencapai realem Martial King, satu bintang adalah dunia yang terpisah. Sekarang, bahkan jika dia berada di alam raja bela diri Samsung, jika dia menggunakan empat segel ekstrim Jeyu yang dapat membunuh raja bela diri alam raja bela diri bintang 4, energi di tubuhnya akan terkuras. Terlebih lagi, jika dia menggunakan segel pengguncang jiwa Jeyu melawan raja bela diri bintang 4, hal itu akan menghabiskan banyak energi jiwanya. Jika lawannya juga seorang penggarap ganda jiwa bela diri dan energi jiwanya lebih tinggi daripada raja bela diri bintang 2 tingkat 3, akan sangat sulit baginya untuk menang. Di negeri es dan salju, sejauh mata memandang, terhampar-hamparan salju putih tak berujung. Angin di langit meniupkan salju seperti bulu ke seluruh daratan. Di tempat ini, entah itu pepohonan, bunga, bebatuan, gunung, atau tanah, semuanya tertutup lapisan salju putih yang tebal. Ini adalah dunia es dan salju yang luas dan tak terbatas, dan satu-satunya makhluk hidup yang bisa ada di sini adalah binatang iblis atribut es. Si Feng mengendarai Spirit Wolf masuk. Suhu panas yang terik tiba-tiba menjadi sangat dingin. Si Feng dan Spirit Wolf benar-benar merasakan perasaan es dan api. Namun, Si Feng baik-baik saja. Dia mengembangkan seni dunia bawah Jeyu, yang merupakan atribut yin. Si Feng menghadapi angin dingin dan salju, menghirup udara dingin, dan merasakan dunia di sekitarnya. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Burung es peringkat 3 yang sedang beristirahat di udara melihat Si Feng dan Serigala Roh terbang di atasnya. Ia merasakan tekanan binatang iblis tingkat 4 dari Serigala Roh dan dengan cepat mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Aduh! Tiba-tiba, Si Feng mendengar bersin keras dari Spirit Wolf di bawahnya. Dia bahkan merasakan tubuh Spirit Wolf sedikit bergetar. Jelas sekali bahwa Spirit Wolf tidak terbiasa dengan dinginnya tempat ini. Kamu tidak berguna. Kamu sudah menjadi binatang iblis tingkat 4, tapi kamu masih takut dingin. Si Feng menegur Roh Serigala. Kemudian, dia memisahkan jejak energi api Sain Fire. Api merah darah menyelimuti Spirit Wolf, membantunya menahan dingin. Mereka baru saja memasuki negeri es dan salju. Semakin dalam mereka pergi, semakin rendah suhunya. Kecepatan penuh ke depan, Si Feng terus memesan. Di saat yang sama, pedang haus darah muncul di tangannya. Binatang iblis manapun yang berani menghalangi jalannya akan terkoyak. Wilayah api Pada saat ini, ada lebih dari 50 binatang iblis terbang di langit. Mereka semua adalah binatang iblis tingkat 4. Binatang iblis ini dibagi menjadi dua jenis. Salah satu jenisnya adalah kelelawar bersayap hijau yang besar. Ia memiliki dua taring tajam di sudut mulutnya dan tubuhnya memancarkan cahaya hijau. Separuh binatang iblis lainnya sama dengan yang ditunggangi Jin Ying di masa lalu. Mereka semua adalah elang emas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Ada seorang prajurit di atas masing-masing dari 50 binatang iblis itu. Tingkat budidaya terendah di antara para pejuang ini berada di alam Raja Beladiri. Aura kedua pemimpin telah mencapai alam kerajaan Beladiri. Keduanya adalah wakil pemimpin Sekte Tian Feng, Feng Lohan, dan Raja Raja Wali Emas dari Istana Raja Wali Emas. Feng Lohan, apakah orang yang kamu kirim dapat diandalkan? Kenapa dia belum kembali setelah sekian lama? Raja Raja Wali Emas mengenakan baju besi emas. Jubah emas di belakangnya berkibar kencang tertiup angin panas. Dia agung. Meski usianya hampir 80 tahun wajahnya kemerahan dan penuh kekuatan, tetapi saat ini wajahnya dipenuhi rasa jengkel dan permusuhan. Seperti yang dikatakan Liliusin, dia telah berada di medan perang selama beberapa dekade. Dia hanya memiliki satu putra, Jin Ying, di usia parubaya. Hampir semua harapannya dalam hidup ini tertuju pada Jin Ying. Namun putra satu-satunya, semua harapannya, telah meninggal. Ketika pertama kali mendengar berita itu, Raja Raja Wali Emas tidak dapat mempercayainya. Pada saat itu, dia seperti mengalami mimpi buruk. Dia sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah dan hampir pingsan. Pada saat ini, dia berharap bisa memimpin pasukannya dan membantai semua makhluk di pegunungan binatang iblis. Tuan Tua, jangan cemas. Saya memahami perasaan Anda saat ini. Tapi apa gunanya cemas? Tetap tenang. Tuan Tua, apakah Anda tidak melihat bawahan saya sebelumnya? Dia telah diberkahi dengan kemampuan berkomunikasi dengan binatang sejak dia masih muda. Karena dialah kami mengetahui bahwa Liliusin telah memasuki area ini. Feng Lohan memiliki wajah yang tampan. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Dia tampak tenang dan santai saat berbicara dengan Raja Raja Wali Emas. Setelah Feng Lohan selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat bayangan hijau muncul di depannya. Ia melaju kencang ke arah mereka. Feng Lohan menunjuk ke arah Raja Raja Wali Emas dan berkata, Tuan Tua, lihat. Bawahanku sudah kembali. Raja Raja Wali Emas melihat ke arah jari Feng Lohan. Seribu meter jauhnya, seekor kelelawar bersayap hijau terbang ke arah mereka. Di atas kelelawar bersayap hijau berdiri sesosok tubuh berwarna hitam. Itu adalah bawahan yang dikirim Feng Lohyu untuk berkomunikasi dengan binatang buas. Kelelawar hijau itu menempuh jarak seribu meter dalam sekejap. Sebelum Feng Lohan dapat berbicara, Raja Raja Wali Emas buru-buru bertanya kepada pria berbaju hitam, bagaimana kabarnya? Apakah Anda mengetahui sesuatu tentang bajingan kecil Li Liusin itu? Rajurit berpakaian hitam itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Feng Lohan. Melihat Feng Lohan sedikit menganggup padanya, prajurit berpakaian hitam itu menangkupkan tinjunya dan berkata, melapor kepada wakil pemimpin sekte, Raja Raja Wali Emas, aku baru saja bertanya pada banyak binatang iblis di sini dan mengetahui bahwa seorang prajurit yang mengenakan kemeja biru dan mengendarai seekor burung biru lewat di sini. Menurut deskripsi penampilannya, itu pasti pedang bunga sisa Li Liusin. Beberapa binatang iblis melihatnya memasuki negeri es. Bagus, negeri es, ayo pergi. Ketika Raja Raja Wali Emas mendengar prajurit berbaju hitam, dia segera berbalik dan berteriak kepada para prajurit istana Raja Raja Wali Emas di belakangnya. Kemudian, banyak elang emas mengikuti Raja Raja Wali Emas, membawa prajurit berbaju besi emas di punggung mereka dan terbang menuju negeri es. Melihat 30 sosok emas yang pergi, Feng Lohan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, benda tua ini. Dia sudah sangat tua, tapi dia masih sangat tidak sabar. Wakil Tuhan, pada saat ini, prajurit berbaju hitam menangkupkan tinjunya dan berteriak pada Feng Lohan. Feng Lohan mengalihkan pandangannya dari sosok emas dan kembali menatap prajurit berbaju hitam. Dia berkata, apakah ada hal lain? Ya, prajurit berbaju hitam itu mengangguk. Ketika saya bertanya kepada binatang buas tersebut, saya juga mengetahui bahwa Liliusin telah melakukan kontak dengan seorang pemuda. Dari deskripsi binatang buas tersebut tentang usia, penampilan, dan perawakan pemuda tersebut, saya pikir dia mirip dengan pemuda dari kota Changyue yang membunuh Ming'an dan utusan Yin Yang. Kemudian, saya mengambil potret buronan pemuda itu dan para binatang memastikan bahwa dialah orang itu. Oh, semut kecil itu juga melompat ke tempat ini. Dia bahkan melakukan kontak dengan Liliusin. Kalau begitu mari kita bunuh dia bersama-sama. Feng Lohan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, seolah-olah dia tidak mengambil hati pemuda yang disebutkan oleh seniman bela diri berpakaian hitam itu. Kemudian, dengan nada lesu, dia berkata kepada 20 seniman bela diri yang menunggangi kelelawar bersayap hijau di belakangnya, kalian semua, ikuti aku ke negeri es dan salju. Iya pak. 95. Di negeri es dan salju, Si Feng mendarat di hutan bersalju. Dia mengeluarkan kulit binatang monster Tuayin dan membandingkannya dengan peta. Jika petanya benar, bunga salju seharusnya tumbuh di area ini. Menurut peta, ada sebuah kolam dingin di hutan ini. Bunga salju tumbuh di kolam itu dan dijaga oleh binatang iblis tingkat kelima. Adapun jenis binatang iblis apa itu, peta tidak menyebutkannya. Tidak peduli binatang iblis semacam apa itu, dia harus mendapatkan bunga salju bagaimanapun caranya. Si Feng melihat sekeliling, tapi dia masih dikelilingi oleh hamparan pepohonan putih yang luas. Pohon-pohon putih ini terlalu tinggi dan lebat. Jadi, Si Feng telah sepenuhnya memblokir garis pandang dari bawah. Dia telah terbang berputar-putar di atas hutan ini, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia juga tidak merasakan aura binatang iblis tingkat kelima. Jadi, dia tidak punya pilihan selain turun dan memeriksa. Aneh sekali, hutan ini sepertinya sangat sunyi. Tidak ada binatang iblis sama sekali. Berjalan di hutan, Si Feng bergumam. Baru sekarang dia menyadari bahwa tidak hanya tidak ada binatang iblis di hutan ini, tetapi juga tidak ada binatang iblis yang terbang di langit. Apakah ini wilayah binatang iblis tingkat kelima? Apakah semua binatang iblis telah diusir atau dimakan? Apapun yang terjadi, pasti ada yang salah dengan tempat ini. Gemerisik-gemerisik, gemerisik-gemerisik, menginjak tanah bersalju yang lembut, Si Feng dan Yulang hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah di tanah bersalju karena vegetasi yang lebat. Sampai sekarang, mereka hanya dapat mencari kolam dingin dan bunga snow yin satu per satu. Sambil berjalan, Si Feng dengan hati-hati merasakan sekeliling jika binatang iblis tingkat kelima yang tidak dikenal tiba-tiba menyerang. Siapa ini? Setelah berjalan beberapa saat, Si Feng tiba-tiba merasakan gerakan di belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak. Pedang darah di tangannya siap bertarung kapan saja. Ini? Ini aku. Sebuah suara pelan terdengar. Kemudian, sosok biru keluar dari balik pohon es, memegang pedang dengan kedua tangannya. Itu kamu. Si Feng melihat orang itu adalah Li Liuxin. Si Feng mengerutkan kening. Kamu mengikutiku. Kebetulan? Ini benar-benar kebetulan. Saya sudah mengatakan bahwa kami bersaudara ditakdirkan untuk bertemu. Saya telah berlari untuk hidup saya, dan kebetulan saya berlari ke sini. Itu telah memasuki negeri es dan salju dan mencari kita. Kata Li Liuxin. Saat saya berbicara, saya melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Mereka pasti mencarimu, kata Si Feng. Bukan hanya aku. Li Liuxin mendekati Si Feng dan berkata, Raja Wali Emas, bajingan tua itu, menangkap semua orang yang dilihatnya setelah memasuki gunung. Kemudian, dia menyiksa dan menginterogasi mereka. Jika dia tidak menyukai mereka, dia membunuh mereka. Jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja hanya karena mereka tidak tahu bahwa kamu dibunuh. Menurut Raja Wali Emas, dia lebih memilih membunuh seribu orang yang tidak bersalah daripada membiarkan satu orang pun pergi. Pergi dan beritahu mereka bahwa akulah yang membunuhnya, bukan kamu, kata Si Feng. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Li Liuxin segera menunjukkan ekspresi tidak senang dan berkata, Saudara Si, jika kamu mengatakan ini, aku akan berselisih denganmu. Bagaimana mungkin aku, Li Liuxin, menjadi seorang pengecut yang mengkhianati teman-temanku demi diriku sendiri. Selain itu, meskipun aku memberitahu mereka, mereka harus mempercayaiku. Raja Wali Emas, bajingan tua itu, telah dibutakan oleh kebencian. Dia sangat membenciku. Jika dia melihatku, dia mungkin akan mematahkan tangan dan kakiku terlebih dahulu sebelum dia mendengarkanku. Apakah kamu melihat kolam dingin di hutan ini? Si Feng bertanya pada Li Liuxin. Kolam yang dingin, saya tidak melihatnya. Di tempat es dan salju ini, ada yang seperti itu. Saudaraku, apakah karena kamu sering bepergian dan ingin mandi untuk bersantai? Saudara Si, Anda benar-benar pria yang berkarakter. Saat ini, Anda masih memikirkan bagaimana cara menikmati diri sendiri, kata Li Liuxin. Lihat dia, dia mungkin tidak melihatnya. Si Feng berpikir dalam hatinya. Dia terlalu malas untuk terus memperhatikannya. Dia terus berjalan ke depan dan mencari kolam yang dingin. Li Liuxin, kamu pengecut. Li Liuxin, kamu bajingan. Li Liuxin, keluarlah. Tiba-tiba, serangkaian kutukan datang dari atas. Si Feng menoleh untuk melihat Li Liuxin, yang mengikutinya, dan berkata, seseorang memanggilmu. Abaikan saja mereka. Mereka adalah kaki tangan Istana Raja Wali Emas. Mereka berpikir bahwa dengan memarahiku, mereka bisa memaksaku keluar dan mati. Mereka terlalu naif. Li Liuxin berkata dalam hatinya. Melihat penampilannya, dia sama sekali tidak peduli dengan omelan itu. Kulitnya sangat tebal. Bukankah Sekte Tian Feng dan Istana Raja Wali Emas mengirimkan dua kelompok orang? Sepertinya Anda memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Anda dapat mengetahui siapa mereka hanya dengan mendengarkan suaranya, kata Si Feng. Siapa yang memiliki hubungan baik dengan para bajingan itu? Hanya para bos yang telah berada di medan perang sepanjang tahun yang akan memarahiku dengan sikap tidak berbudaya. Li Liuxin berkata dengan wajah penuh penghinaan. Seolah-olah dia sangat berbudaya karena menyebut mereka bajingan. Li Liuxin, dasar kura-kura pengecut, cepat keluar dari sini. Li Liuxin, anakmu tidak berengsek. Kemudian, suara omelan Li Liuxin bergema di kehampaan. Dengar, dengarkan para bos yang tidak berbudaya ini. Mereka hanya tahu cara bertarung dan tidak belajar dengan giat. Mereka hanya tahu cara memarahi orang. Li Liuxin berkata kepada Si Feng dengan wajah penuh penghinaan. Katakan padaku, omelan mereka sangat tidak orisinal. Mereka masih ingin memaksaku keluar. Bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Li Liuxin berkata pada Si Feng. Bagaimana bisa Istana Raja Wali Emas menghasilkan antek-antek yang tidak berbudaya dan tidak berbudaya seperti itu? Jika saya adalah Raja Wali Emas yang lama, saya pasti sudah mematahkan kaki para antek tak berguna ini sejak lama. Li Liuxin mengikuti Si Feng dan terus bergumam di telinga Si Feng. Kamu hal-hal yang tidak berguna, apa gunanya berteriak di sini? Mengikutiku, kamu pasti terbiasa hidup seperti seorang pangeran. Turun dan cari secara terpisah. Raungan marah Raja Raja Wali Emas terdengar di langit. Para prajurit berbaju zira emas, yang biasanya merupakan ahli Raja Beladiri yang unggul dan memiliki posisi penting dalam ketentaraan, melompat turun dari elang emas satu persatu di bawah komando Raja Raja Wali Emas. Pada saat ini, di sisi lain kehampaan, Feng Loyu dari Sekte Tian Feng juga memberi perintah kepada bawahannya. Para prajurit dari Sekte Tian Feng juga memasuki hutan es dan mulai mencari Li Liuxin. Hutan es yang semula sunyi senyap tiba-tiba menjadi hidup karena kedatangan orang-orang tersebut. 96. Melihat ini, Yu Lang melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi, jadi dia memandang Si Feng dengan polos. Si Feng mengabaikan Yu Lang. Itu hanya binatang iblis yang muncul di hutan binatang iblis. Perhatian mereka terfokus pada pencarian Li Liuxin, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan binatang iblis itu. Bersembunyi di balik pohon es, Si Feng melihat dua sosok emas muncul tidak jauh di depan. Mereka sangat mencolok di hutan es ini. Dari dua prajurit lapis baja emas dari Istana Raja Wali Emas, yang satu adalah Raja Beladiri Bintang 2 dan yang lainnya adalah Raja Beladiri Bintang 4. Mereka tahu bahwa budidaya Li Liuxin berada di alam Raja Beladiri Bintang 4, jadi mereka mencocokkan kekuatan mereka dan mulai mencari. Kamu tinggal, Si Feng berkata kepada Li Liuxin dengan suara rendah. Lalu, dia perlahan keluar dari balik pohon es. Siapa ini? Melihat sosok yang tiba-tiba muncul, prajurit realem Raja Beladiri Bintang 4 tiba-tiba berteriak dan mengepalkan pedang emas di tangannya. Rekan lainnya melihat orang di sampingnya berteriak dan segera mengangkat pedang emas di tangannya. Cahaya kemasan bersinar dan dia siap menyerang. Kemudian, keduanya melihat seorang pemuda muncul di hadapan mereka. Dia tampak seperti pemuda realem tunjukkan Si Feng di depan mereka adalah alam roh Beladiri Bintang 1. Kamu bajingan kecil, apa yang kamu lakukan menyelinap di sekitar sini? Melihat bahwa itu hanya pemuda realem Marsial Spirit Bintang 1, keduanya segera melonggarkan kewaspadaan mereka. Raja Beladiri Bintang 2 mengarahkan pedang emasnya ke Si Feng dan bertanya. Kemarilah, ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Raja Beladiri Bintang 4 kepada Si Feng dengan nada memerintah, tidak membiarkannya menolak. Si Feng berjalan menuju keduanya. Melihat Si Feng mendekat, mereka tidak menaruh alam roh Beladiri Bintang 1 di mata mereka. Raja Beladiri Bintang 2 dengan pedang emas mengarahkan pedang emasnya ke leher Si Feng. Bila tajam itu menunjuk ke leher Si Feng dan bertanya, izinkan saya bertanya, pernahkah Anda melihat ria berbaju biru di sini? Melihat Si Feng masih tidak menjawab setelah beberapa saat, dan ekspresinya masih acuh-ta'acuh, Raja Beladiri Bintang 2 menyipitkan matanya sedikit dan mengungkapkan ekspresi tidak senang. Jika bukan karena dia ingin menemukan jejak liliusin, dia pasti sudah menebas dengan pedangnya. Bajingan kecil, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku tanyakan padamu? Apakah Anda tuli atau bisu? Jika kamu bisu, berlututlah dan tulislah untukku. Jika kamu tuli, aku akan memenggal kepalamu saat Raja Beladiri Bintang 2 berbicara. Pedang emas di tangannya bergerak sedikit lebih dekat ke leher Si Feng. Itu hampir menempel erat di leher Si Feng. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba bergerak. Dia mengambil langkah maju dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengulurkan tangan kanannya. Di saat yang sama, cahaya putih menyala leher pria itu. Dengan suara, kaca, dia langsung mematahkan leher Raja Beladiri Bintang 2 seperti sedang menghancurkan kubis. Kecelakaan itu terjadi terlalu cepat, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api. Ketika Raja Beladiri Bintang 4 bereaksi, dia menyadari bahwa dia tidak punya waktu untuk menghindar. Lehernya terasa sesak saat tangan kiri pemuda itu, yang berkedip-kedip dengan cahaya putih, meraihnya. Raja Beladiri berarmor emas segera menjadi geram, wajahnya menjadi garang. Ketika dia ingin meledak dan membunuh Sifeng dengan pedang emasnya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan dingin yang aneh memasuki tubuhnya dari lehernya. Kemudian, seluruh kekuatan di tubuhnya lenyap dalam sekejap. Seluruh tubuhnya lemas, bahkan dia kehilangan kekuatan untuk berteriak. Setelah mengirimkan tanda ke tubuh Raja Beladiri lapis baja emas, Sifeng melemparkannya ke dalam es dan salju. Kemudian, Sifeng mengarahkan tangan kanannya ke mayat Raja Beladiri Bintang 2. Di bawah tatapan ngeri Raja Beladiri masih hidup beberapa saat yang lalu, menyemburkan seteguk darah merah cerah dari tujuh lubangnya seperti air mancur. Itu menyembur ke telapak tangan pemuda itu dan tersedot ke dalamnya. Mayat rekannya dengan cepat menjadi mayat yang layu, seolah-olah akan lapuk. Tiba-tiba, Raja Beladiri lapis baja emas merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Rasa dingin langsung menjalar ke sum-sum tulangnya dan rambutnya mulai berdiri. Dia tidak menyangka akan menendang lempengan besi. Saat berikutnya, dia mungkin menjadi seperti temannya. Dia mungkin lebih sengsara daripada rekannya. Setidaknya, seluruh darah di tubuhnya terhisap hingga kering setelah kematiannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mungkin akan tersedot sampai mati. Pada saat ini, dia menyesali kesombongan dan rasa tidak hormatnya terhadap iblis ini. Dia menyesal tidak menghentikan temannya untuk tidak menghormatinya. Namun, siapa sangka iblis ini, yang jelas-jelas memiliki kekuatan untuk dengan mudah menekan dia dan rekannya, akan berpura-pura menjadi ahli alam roh Beladiri bintang satu. Ketika mata dingin si Feng beralih ke Raja Beladiri lapis baja emas, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ini adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Dengan satu pemikiran dari si Feng, kultifator lapis baja emas itu tiba-tiba merasa seolah seluruh tubuhnya dipotong oleh pisau tajam. Bahkan tulangnya terasa seperti dipotong dengan pisau tajam. Dari atas hingga bawah, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak menderita rasa sakit yang lebih parah daripada kematian. Rasa sakit itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat saat tubuhnya tanpa sadar berguling-guling di tanah. Dia sangat ingin berteriak, tetapi pita suaranya seolah-olah terputus dan dia tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Kemudian, dengan pemikiran dari si Feng, rasa sakit luar biasa yang lebih buruk dari kematian meredah dengan tenang. Hanya dalam waktu singkat, kultifator lapis baja emas telah menjadi seperti anjing mati. Si Feng juga memandang Raja Beladiri lapis baja emas seolah-olah dia sedang melihat seekor anjing mati. Dia berkata dengan dingin, saya pikir Anda harus memahami situasi Anda saat ini. Jika Anda berani tidak mematuhi perintah saya, saya akan membiarkan Anda mengalami rasa sakit yang seribu kali lebih buruk. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Raja Beladiri lapis baja emas terus mengangguk. Si Feng melanjutkan, ada kolam dingin di hutan ini. Pergilah dan temukan sekarang. Kamu harus menemukannya sebelum malam tiba. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Begitu si Feng selesai berbicara, Raja Beladiri lapis baja emas terus mengangguk. Si Feng mengeluarkan slip giok dari cincin penyimpanannya, membubuhkan tanda di atasnya, dan melemparkannya ke Raja Beladiri lapis baja emas. Dia berkata, temukan kolam yang dingin dan hancurkan batu giok ini. Iya pak, dengan pemikiran dari si Feng, suara Raja Beladiri lapis baja emas pulih dan dia membuka mulutnya untuk menjawab. Kemudian, di bawah tatapan mata ketakutan Raja Beladiri lapis baja emas, dia melihat iblis tampan namun ganas ini menjentikkan jarinya ke arah temannya. Sekelompok api berwarna merah darah jatuh ke mayat rekannya yang layu. Mayat itu dengan cepat berubah menjadi merah darah dan terbakar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia berubah menjadi ketiadaan, bahkan tidak meninggalkan abu. Pergi sekarang. Wajah dingin si Feng sekali lagi beralih ke Raja Beladiri lapis baja emas. Di bawah tatapan dinginnya, seluruh tubuh Raja Beladiri lapis baja emas bergetar hebat. Dia dengan cepat menjawab, ya, ya, aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang. 97. Si Feng memandangi Raja Beladiri berarmor emas yang awalnya tinggi dan perkasa, yang sekarang seperti anjing yang tenggelam, bergegas berdiri dan berlari ke depan. Ketika sosok itu benar-benar menghilang dari pandangannya, si Feng berbalik dan berkata kepada pohon es tempat dia bersembunyi, apa, sudah cukupkah kamu melihatnya? Keluar. He he, Li Liusin tersenyum bodoh dan berjalan keluar dari balik pohon es. Dia tersenyum pada si Feng dan berkata, adiksi menjadi semakin kuat. Kamu membunuh dua ahli realem Marsial King hanya dalam beberapa gerakan. Para ahli, pakar realem Marsial King pantas disebut ahli. Si Feng berkata dengan dingin dan menghina. Uh, tentu saja tidak. Kami para ahli realem Raja Beladiri hanyalah orang lemah di antara orang-orang lemah di bawah adiksi. Beraninya kami menyebut diri kami ahli. Itu salah bicara. Li Liusin buru-buru berkata, pada saat ini, dia sangat takut si Feng akan membunuhnya jika dia tidak bahagia. Meskipun orang ini terlihat muda, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Si Feng berkata pada Li Liusin. Pada saat ini, si Feng merasa sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan orang. Lebih baik orang ini tetap di sisinya. Sekarang dia bisa melihat bahwa Sekte Tian Feng dan Istana Raja Wali Emas telah mengirim orang untuk mencarinya. Jika orang ini tertangkap, mereka mungkin akan berhenti mencari di hutan ini. Maka rencananya untuk menyelundupkan manusia dan membantunya menemukan kolam dingin tidak akan terwujud. Dan si Feng tiba-tiba menyadari ada masalah. Negeri S sangat besar. Baru saja, orang-orang Istana Raja Wali Emas berteriak dan mengumpat di langit di atas hutan ini. Akhirnya mereka mengirim orang untuk mencari di hutan ini. Seolah-olah mereka tahu orang ini bersembunyi di hutan ini. Lalu, tanda apa yang tersisa pada orang ini? Memikirkan masalah ini, Si Feng berkata kepada Li Liuxin, Ulurkan tanganmu. Ketika Li Liuxin mendengar kata-kata Si Feng, wajahnya langsung berubah. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, Adik laki-laki, adik laki-laki Si Feng, meskipun saya tampan dan tampan, ketika Anda melihat saya, meskipun saya bersama dua pria, Anda tidak boleh salah paham. Meskipun saya dipanggil pedang Wan Hua oleh para dunia, aku benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Adik Si Feng, aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya tentang kita yang ditakdirkan. Tidak ada kebahagiaan sama sekali jika kamu memaksakan dirimu untuk bersamaku, tolong lepaskan aku. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dengan pedangku. Si Feng menatap Li Liuxin dengan dingin. Li Liuxin dapat merasakan bahwa Si Feng benar-benar memancarkan aura pembunuh. Ini, ini, adik Si, bisakah kamu memberiku waktu untuk memikirkannya? Aku, aku, Li Liuxin merasa bahwa mata Si Feng semakin dingin. Dia memikirkan pria yang baru saja meninggal. Semua darahnya telah dihisap hingga kering oleh Si Feng. Akhirnya, pria itu terbakar oleh kumpulan api berwarna merah darah, tidak meninggalkan apapun. Kemudian, dia memikirkan pria lain, yang terbaring di tanah, terus-menerus bergerak dan berguling. Sekilas, dia tahu bahwa dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Memikirkan hal ini, Li Liuxin menarik napas dalam-dalam untuk memberanikan diri. Dia berjalan perlahan ke Si Feng langkah demi langkah. Ekspresi wajahnya menjadi lebih bermartabat dibandingkan saat dia mengunjungi kuburan. Kemudian, ketika dia mengulurkan tangan kirinya ke Si Feng, dia menutup matanya erat-erat. Samar-samar, sepertinya ada cairan berkilauan di matanya. Melihat Li Liuxin seperti ini, Si Feng meraih pergelangan tangannya dengan kuat. Li Liuxin tiba-tiba terkejut. Apakah, apakah dia akan menggunakan kekerasan padaku? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dikatakan di dalam buku bahwa jika kamu tidak bisa menolak, kamu harus belajar menikmatinya. Haruskah aku? Hati Li Liuxin penuh dengan kontradiksi saat ini. Setelah meraih pergelangan tangan Li Liuxin dengan kuat, Si Feng menyuntikkan segumpal energi nether Jeyu ke dalam tendon dan pembuluh darah Li Liuxin. Kemudian, ia dengan cepat berenang mengelilingi tubuhnya. Si Feng menemukan bahwa orang ini tidak menyentuh tanda apapun di bawah pemeriksaan nether energi Jeyu miliknya. Ini aneh. Kemudian, pikiran Si Feng bergerak. Energi nether Jeyu yang telah memasuki tubuh Li Liuxin menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Si Feng melepaskan pergelangan tangan Li Liuxin. Pada saat ini, Li Liuxin, yang sedang menunggu datangnya mimpi buruk, mendengar suara dingin di telinganya. Ayo pergi. Pergi. Li Liuxin kembali terkejut. Sepertinya tidak terjadi apa-apa sekarang. Tidak ada yang dilakukan. Kenapa dia membiarkannya pergi seperti ini? Bukankah dia ingin melakukan ini, ini, dan itu padanya? Mungkinkah tekadnya yang pantang menyerah menyentuhnya? Membuka matanya, Li Liuxin melihat Si Feng berjalan maju di atas salju putih lembut. Dia berpikir, Mungkinkah dia sudah melakukan itu padaku secara mental? Apakah dia sudah puas? Setelah berjalan beberapa saat, Si Feng melihat Li Liuxin tidak mengikutinya. Dia berbalik dan menatap Li Liuxin dengan dingin. Apa? Kamu masih tidak pergi? Sekarang, setiap kali dia melihat tatapan dingin Si Feng, Li Liuxin terkejut. Dia merasa selama Si Feng menunjukkan tatapan seperti ini, dia ingin membunuhnya. Mengaum. Pada saat ini, Li Liuxin melihat iblis yang mengikuti Si Feng juga berbalik. Itu mengungkapkan ekspresi ganas dan menggeram padanya. Bahkan seekor binatang pun berani mengaum ke arahku. Li Liuxin segera membuka matanya lebar-lebar dan menatap yulang. Raung lagi dan aku akan membunuhmu. Kemudian, Li Liuxin melirik quiet wolf dari sudut matanya, berbalik, menginjak salju putih lembut, dan mengikuti Si Feng. Di langit, Raja Raja Wali Emas dan Feng Lohan bertemu di langit. Pada saat ini, wajah Raja Raja Wali Emas dipenuhi kecemasan, kemarahan, dan permusuhan. Ketika dia melihat Feng Lohan, dia bertanya dengan tidak sabar, Feng Lohan, sudah lama sekali. Apakah kamu punya kabar dari pihakmu? Yang Mulia, harap tenang. Setiap pintu keluar dari hutan ini dijaga oleh 50 binatang iblis terbang kami di langit. Kami juga telah mengirim 50 Raja bela diri ke bawah. Selain itu, Yang Mulia, bukankah Anda memerintahkan pasukan dari 100 ribu yang akan keluar? Jika saatnya tiba, kami akan mengepungnya dengan ketat. Li Liuxin ini sudah menjadi kura-kura di dalam toples. Dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap, kata Feng Lohan. Saya tidak sabar untuk menguliti hewan kecil itu sekarang juga. Raja Raja Wali Emas mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Feng Lohan tersenyum dan berkata, Baiklah, baiklah. Pangeran tua, Kamu harus beristirahat dengan baik. Jangan marah dan melukai tubuhmu. Beberapa waktu lalu, banyak sekte menawarkan wanita cantik ke sekte angin langit saya. Setelah ini selesai, aku akan memilih 10 wanita tercantuk dan mengirim mereka ke istanamu. Ketika Raja Raja Wali Emas mendengar Feng Lohan, wajahnya menjadi sangat serius. Dia berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. 10 terlalu sedikit. Aku ingin 20. 98. Di hutan bersalju. Jenderal Armor Emas dan Raja Beladiri dari sekte angin dan awan sedang mencari Liliusin secara terpisah. Adapun si Feng, dia mencari orang-orang itu bersama Liliusin. Mereka telah memulai bisnis, perdagangan manusia. Berhenti. Siapa kamu? Raja Beladiri Bintang 5 dari sekte Tian Feng tiba-tiba melihat punggung seorang pemuda di depannya. Dia hanya seorang prajurit realem Marsial Spirit Bintang 1. Si Feng berbalik. Setelah melihat wajah si Feng, prajurit Raja Beladiri itu terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia sangat gembira. Haha, itu kamu. Itu benar-benar kamu, bajingan kecil. Wakil pemimpin sekte menyuruh kami untuk mengawasimu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Izinkan saya memikirkan cara menyiksa Anda di dunia es dan salju ini. Biarkan aku menghangatkanmu. Berlututlah dan penderitaan Anda akan berkurang. Prajurit itu perlahan berjalan menuju si Feng dengan senyum mengejek di wajahnya, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia membunuh dua sampah tua, lelaki tua Yin Yang, perbedaan antara alam roh dan alam raja seperti langit dan bumi. Terlebih lagi, dia adalah Marsial King bintang 5. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan roh Beladiri, dia mungkin akan memakannya. Ekspresi si Feng tidak berubah saat dia menatap Marsial King yang mendekat. Di mata raja Beladiri, dia merasa bocah ini sudah menerima nasibnya dengan tidak melarikan diri. Ini juga masuk akal. Bagaimana mungkin seorang ahli realem Marsial Spirit bisa berlari lebih cepat dari ahli Marsial King saat menggunakan teknik gerakannya. Jika dia melarikan diri, dia mungkin juga makan kotoran. Karena anak ini tidak melarikan diri, sepertinya dia sudah menerima takdirnya. Dalam hal ini, saya akan berbelas kasihan. Ketika saya memotong keempat anggota tubuhnya, saya akan meninggalkan dia dengan satu kaki. Kultifator Raja Beladiri sudah memikirkan segala macam metode penyiksaan di dalam hatinya saat dia mendekati penjahat yang dicari dari sekte angin surgawi selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Kultifator Marsial King tiba-tiba melihat tubuh penjahat, yang menurutnya telah menerima takdirnya, tiba-tiba bersinar seperti sambaran petir putih. Sebelum Kultifator Marsial King dapat bereaksi, tenggorokannya tiba-tiba dicengkeram oleh kekuatan yang kuat dan seluruh tubuhnya terangkat. Adapun Kultifator Marsial King, dia sebenarnya benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Tidak, tidak, apa yang terjadi? Prajurit Marsial King merasa bahwa dunia menjadi sangat tidak nyata. Saat ini, dia seperti berada dalam mimpi. Dia tidak percaya apa yang terjadi padanya. Sungguh konyol. Si Feng menjentikan tangan kirinya dan sebuah tanda memasuki tubuh Prajurit Raja Beladiri Bintang 5. Lalu dia melemparkannya ke tanah seperti sampah di hutan bersalju. Seorang Prajurit Lapis Baja Emas Realem Marsial King Bintang 5 dari Golden Rock Mansion sedang berjalan dengan Prajurit Marsial King Bintang 5 dari Sekte Tian Feng. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi setelah lima tahun berpisah dalam kejadian ini, kata Prajurit Lapis Baja Emas itu memandang ke langit bersalju di atasnya dengan tatapan melankolis. Pikir, saya, saya, Kultifator Sekte Tian Feng memandang wajah melankolis dengan ekspresi mabuk. Kata-katanya penuh dengan celahan, tapi lebih dari itu, dia bersemangat, jika bukan karena kejadian di mana kedua kekuatan kita bertindak bersama, mungkin aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi seumur hidup ini. Saya minta maaf. Prajurit Lapis Baja Emas itu berbalik, mengangkat tangannya, dan menangkup wajah yang sama tampannya. Dia berkata dengan lembut, saya tidak punya pilihan selain pergi malam itu. Selama bertahun-tahun, sosok Anda bergema di benak saya. Saya tidak bisa menghilangkannya. Setiap malam saat aku tidur, aku memikirkanmu saat aku memejamkan mata. Aku telah mencarimu selama beberapa tahun terakhir. Aku tahu aku tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Mulai sekarang, jangan pernah berpisah lagi. Oke. Oke. Prajurit Sekte Tian Feng menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menjawab dengan lembut. Dia tidak berani menatap prajurit Lapis Baja Emas itu. Prajurit Lapis Baja Emas dengan lembut mengangkat wajah tampan yang ada di tangannya. Bibirnya perlahan bergerak ke arah wajah tampan itu. Wajah tampan dari Sekte Tian Feng menyadari bahwa wajahnya ditahan oleh sepasang tangan, dan wajah tampan lainnya bergerak ke arahnya. Dia perlahan menutup matanya, dan ada sedikit air mata di matanya. Dia sudah menunggu momen ini terlalu lama, terlalu lama. Saat mereka berdua sedang menikmati datangnya kebahagiaan dan kegembiraan, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang dari belakang leher mereka. Dengan kejam dan brutal ia memisahkan dua wajah tampan yang hendak saling bersentuhan. Kemudian, benda itu membanting mereka ke tanah. Di hutan bersalju, terjadi serangan terus-menerus. Sekarang, Si Feng memiliki 23 prajurit Realem Martial King di bawah kendalinya untuk membantunya menemukan kolam dingin. Hmm, ada berita, Si Feng, yang sedang berjalan di hutan bersama Li Liuxin dan Yulang, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Beberapa saat yang lalu, dia telah memberikan slip giok dengan jejaknya di atasnya. Saat sedang dihancurkan, dia langsung menerima kabar tersebut. Si Feng segera meraih Li Liuxin. Sebelum Li Liuxin sempat bereaksi, dia segera mengangkatnya dan melompat ke punggung Yulang. Dia berteriak pada Yulang, sisi kiri, maju dengan kecepatan penuh. Setelah menerima perintah Si Feng, Yulang segera berlari dengan kecepatan penuh. Dia berbelok ke kiri dan ke kanan, melewati pepohonan es yang menghalangi jalannya dan melompati rumput es. Tiba-tiba, seorang prajurit lapis baja emas keluar dari balik pohon es. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang Si Feng menembus tenggorokannya dan mengangkatnya. Setelah melahap darah, energi kematian, dan jiwanya, seluruh tubuh prajurit lapis baja emas itu terbakar hingga menjadi ketiadaan. Sekarang mereka sedang terburu-buru dan ada berita tentang kolam dingin, Si Feng tidak punya waktu untuk mengendalikan orang-orang ini. Setelah setengah jam, Si Feng tiba di tempat asal berita itu. Dia melihat prajurit realem Marsial King Bintang 6 mengenakan baju besi emas. Melompat dari punggung Yulang, Si Feng melompat ke depan prajurit lapis baja emas dan bertanya, apakah kamu yang memecahkan batu giok itu? Iya, tuan, prajurit lapis baja emas itu menjawab dengan hormat setelah mendengar pertanyaan Si Feng. Di mana kolam yang dingin? Si Feng bertanya. Itu? Itu di sana. Prajurit lapis baja emas itu menunjuk ke belakangnya dan berkata, selain kolam dingin yang kamu sebutkan, ada juga binatang iblis dengan aura yang kuat. Aku bisa merasakan bahwa dia jauh lebih kuat dariku. Aku hanya melirik sekilas dan berlari kembali. Pimpin jalannya, perintah Si Feng. Kolam yang dingin dan binatang iblis dengan aura yang kuat. Itu tidak mungkin salah. 99. Si Feng, Liliusin, dan Yulang maju di bawah pimpinan prajurit lapis baja emas. Pada saat ini, Si Feng telah mengetahui dari orang-orang dari Sekte Tian Feng dan Istana Raja Wali Emas bahwa alasan mereka mengetahui Liliusin bersembunyi di hutan ini adalah karena ada penjinak binatang di Sekte Tian Feng yang tahu cara berkomunikasi dengannya. Binatang iblis. Si Feng juga tahu bahwa ada binatang iblis yang memantau perbatasan hutan ini. Raja Raja Wali Emas telah memerintahkan 100 ribu tentara untuk memasuki tanah es dan salju ini, bersiap untuk mengelilingi hutan ini dan menerobos masuk ke dalamnya. Ada dua kaisar bela diri di langit. Dapat dikatakan bahwa melarikan diri setelah mendapatkan bunga salju akan menjadi masalah. Prajurit lapis baja emas tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke depan. Pak, itu tepat di depan kami. Jaraknya sekitar 100 meter dari sini. Ayo pergi bersama. Si Feng berkata dengan nada tegas. Dia tahu apa yang dipikirkan prajurit lapis baja emas. Ada binatang iblis yang kuat di sana dan dia takut kehilangan nyawanya. Namun, Si Feng punya alasan lain untuk memanggilnya. Segera, Si Feng tiba di tujuannya. Dia akhirnya melihat kolam dingin yang sudah lama diacari. Kolam dingin itu tidak besar, hanya seukuran tempat tidur. Ia memancarkan ki dingin dan di tengah kolam dingin, sekuntum bunga seputih salju melayang di permukaan air, perlahan-lahan menyerap ki dingin yang dipancarkan oleh kolam dingin. Itu adalah bunga salju. Si Feng akhirnya melihat bunga salju yang telah diacari dengan susah payah. Namun, ketika Si Feng melihat bunga salju, dia juga melihat dua mata seukuran kepalan tangan menatap tajam ke arahnya. Di samping kolam yang dingin, ada tubuh besar seputih salju. Tubuh seputih salju ini panjangnya lebih dari 5 meter dan ditutupi bulu putih. Itu tampak seperti kera besar. Itu adalah monster iblis tingkat 5, kera salju gunung es. Si Feng bisa mengetahui level binatang iblis ini secara sekilas. Itu adalah binatang iblis peringkat 5 puncak. Dia sama sekali bukan tandingannya. Namun pada saat ini, ada kilatan cahaya putih di tubuh kera, seolah cahaya itu bernafas secara merata. Ini adalah tanda bahwa kera salju berhasil menembus peringkat ke-5 dan akan naik ke peringkat ke-6. Ini adalah momen paling kritis. Oleh karena itu, ketika kera salju melihat Si Feng dan yang lainnya, ia hanya menatap tajam ke arah mereka, tetapi tidak menyerang mereka. Jika menyerang mereka, kemajuan mereka akan terganggu, dan semua usaha mereka akan sia-sia. Si Feng hanya menatap kera salju dan tidak bergerak maju untuk memetik bunga salju. Karena kera salju menjaga bunga salju, jika dia bertindak gegabuh, kera salju akan menyerangnya meskipun dia berhenti berevolusi. Bahkan jika kera salju tidak berevolusi dan hanya berada di puncak peringkat ke-5, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Si Feng. Bang-bang-bang. Boom-buming. Tiba-tiba bumi mulai bergetar. Kalau tidak salah dengar, itu adalah suara derap kuda dan pepohonan tumbang. Tampaknya 100 ribu pasukan Raja-Raja Wali Emas telah tiba. Mereka mulai mengepung hutan dan menghancurkan pepohonan satu per satu. Waktu hampir habis. Saudaraku, pasukan Raja-Raja Wali Emas akan datang. Cepat dan pikirkan sesuatu, kata Liliusin dengan cemas kepada Si Feng ketika dia mendengar suara aneh itu. Jenderal lapis baja emas itu menatap Liliusin dengan ekspresi aneh. Saat ini, dia merasa sangat berkonflik. Dia sebenarnya telah berjalan bersama dengan orang yang ingin dia tangkap, namun kebebasannya tidak memungkinkan dia untuk memilih. Cara iblis itu memperlakukannya bisa dikatakan sangat menyakitkan hingga dia berharap dia mati. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia tidak ingin mengalami kehancuran seperti itu lagi dalam hidupnya. Namun, jika Raja-Raja Wali Emas mengetahui bahwa ia sedang berjalan bersama orang yang ingin ia tangkap, Raja-Raja Wali Emas pasti akan mengulitinya hidup-hidup karena temperamennya yang kejam. Si Feng mengalihkan pandangannya ke Liliusin. Entah kenapa, saat Si Feng menatapnya kali ini, Liliusin merasakan perasaan menyeramkan di hatinya. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Kak, jangan lihat aku seperti itu. Aku panik. Liliusin berkata sambil tanpa sadar melangkah mundur. Kemudian, dia berbalik dan hendak lari. Saat ini, saatnya menggunakan orang ini. Si Feng berkata dalam hatinya. Sosoknya melintas dan dia melintas di belakang Liliusin. Dengan lambayan tangannya, dia memukul dahi Liliusin, menjatuhkannya sebelum dia bisa melarikan diri. Menggendong Liliusin seperti anak ayam kecil, Si Feng berbalik dan berjalan menuju prajurit lapis bajak mas. Melihat Si Feng telah menjatuhkan Liliusin dan berjalan ke arahnya, Jenderal Armor Emas panik dan mundur. Dia memohon belas kasihan, Aku. Aku sudah memiliki jejakmu di tubuhku. Aku berada di bawah kendalimu. Kamu tidak perlu membunuhku. Aku tidak akan membunuhmu. Si Feng berkata, mendapatkan pertunjukan. Dengan itu, dia melemparkan Liliusin ke tangannya kepada pria itu. Jenderal Armor Emas mengulurkan tangan dan menangkap Liliusin. Sambil memegangnya di tangannya, dia memandang Si Feng dengan bingung dan bertanya, membuat pertunjukan. Bagaimana? Setelah beberapa saat, Jenderal Armor Emas membawa Liliusin yang tidak sadarkan diri dan naik ke puncak pohon es. Berdiri di atas pohon, dia membuka tangan kanannya dan seberkas cahaya kemasan melonjak ke langit dari telapak tangannya. Tidak lama kemudian, sosok emas muncul di langit. Itu adalah Raja Raja Wali Emas yang agung, yang juga mengenakan baju besi emas. Dia berdiri dengan bangga di langit dan berteriak, Jin Yue, apakah kamu memanggilku? Yang mulia, pencuri Liliusin telah saya tangkap. Jin Yue berteriak dan kemudian mengangkat pria tak sadarkan diri berbaju biru di tangannya. Hem, Raja Raja Wali Emas mendengus dan memandangnya. Ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan marah, ini benar-benar bajingan ini. Hari itu, dia menyelinap ke istana Raja Wali Emasku dan menipu makanan dan minuman. Lalu, dia berani berkomplot melawanku. Bagus, Anda menangkapnya dengan baik, cepat serahkan bajingan ini padaku. Aku akan mematahkan tulangnya. Raja Raja Wali Emas berkata dengan marah dan berjalan menuju Jin Yue. Pada saat ini, Si Feng menggerakkan tangannya dan Liliusin, yang dipegang oleh Jin Yue, melepaskan diri dari tangannya dan menembak ke depan seperti bola meriam. Sosok Liliusin mendarat di puncak pohon yang jaraknya lebih dari 10 meter dalam sekejap mata. Kemudian, seolah dia baru bangun, Liliusin terus melompat dari atas pohon es. Huff, kamu hanya badut. Beraninya kamu lari saat melihatku. Raja Raja Wali Emas mendengus dengan nada menghina. Sosok emasnya bergerak dan menerobos udara, menembak ke arah Liliusin. Dalam sekejap mata, dia berada di atas Liliusin. Kemudian, Liliusin melompat dari atas pohon ke dalam hutan salju. Bajingan kecil, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Saat Raja Raja Wali Emas berbicara, dia membanting telapak tangannya ke bawah. Seketika, cetakan telapak tangan emas besar muncul di kehampaan dan terbanting ke bawah. Seratus. Pelarian Liliusin dari tangan prajurit lapis baja emas dan pelariannya selalu berada di bawah kendali Sifeng. Dan tempat terakhir Liliusin melompat adalah di samping kolam yang dingin, di atas tubuh Keras Salju. Oleh karena itu, target Raja Raja Wali Emas bukan hanya Liliusin, tetapi juga Keras Salju yang sedang berevolusi. Di bawah serangan Kaisar Beladiri, hutan salju di bawahnya belum runtuh. Bum, 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 bumi mulai bergetar hebat, seolah sedang mengerang. Petak-petak besar pohon es hancur dalam sekejap. Mengaum. Di bawah serangan Raja Raja Wali Emas, raungan kemarahan bergema di langit dan bumi, seolah-olah seekor binatang buas telah lahir. Aura yang kuat membubung ke langit. Ini, merasakan aura kuat dari bawah, ekspresi Raja Raja Wali Emas langsung berubah. Binatang Iblis Kaisar Beladiri puncak tingkat kelima. Binatang Iblis Kaisar Beladiri puncak tingkat kelima setara dengan Kaisar Beladiri bintang sembilan. Sosok besar seputih salju membubung ke langit. Wajah kera salju terlihat garang. Ia mengangkat tinju besarnya dan dengan marah meninju serangan Raja Raja Wali Emas. Bagaimana mungkin kera salju tidak marah ketika kemajuannya ke tingkat ke-6 dihentikan secara paksa. Dengan sebuah pukulan, serangan Raja Raja Wali Emas segera membubarkan serangan Raja Raja Wali Emas. Mengaum. Kemudian, kera salju sepertinya sudah gila. Tubuhnya yang besar seperti binatang buas di kehampaan. Ia menerkam dengan keras ke arah Raja Raja Wali Emas. Seolah ingin mencabik-cabik Raja Raja Wali Emas. Menghadapi kera salju yang ganas, kaisar bela diri puncak tingkat ke-5, Raja Raja Wali Emas tidak berani melawan. Dia telah kehilangan penampilan agung sebelumnya. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan melarikan diri. Mengaum. Kera salju tidak mau menyerah. Kemajuannya terhenti, dan ia membenci Raja Raja Wali Emas tanpa henti. Tubuhnya yang besar seputih salju terbang di kehampaan dan mengejar cahaya keemasan. Raja Raja Wali Emas dari Kekaisaran Yunlai, yang menduduki peringkat ke-5 di antara 10 ahli teratas Kekaisaran Yunlai, kini sedang dikejar oleh binatang iblis. Feng Lohan, bantu aku. Pergerakan besar di sini telah mengingatkan Feng Lohan di sisi lain. Raja Raja Wali Emas, yang mati-matian melarikan diri, melihat Feng Lohan terbang di depannya dan buru-buru meneriakinya. Persetan denganmu. Ketika Feng Lohan mendengar teriakan Raja Raja Wali Emas dan melihat keras salju mengejar Raja Raja Wali Emas, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Tolong dia, binatang iblis tahap ke-5 di puncak alam raja. Bagaimana aku bisa membantunya? Bagaimana orang tua ini memprovokasi binatang buas seperti itu? Feng Lohan dengan cepat berbalik dan lari ke kejauhan. Feng Lohan, kamu pengecut. Kamu melihat aku dalam masalah, namun kamu tidak membantuku. Raja Raja Wali Emas berteriak dengan marah pada sosok Feng Lohan yang hendak pergi. Di sisi lain dari hutan bersalju, si Feng berdiri di tanah tempat pohon es telah dihancurkan oleh Raja Raja Wali Emas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan dengan senyuman mengejek. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Adapun Liliusin, ketika telapak tangan emas Raja Raja Wali Emas menghantamnya, si Feng sudah merasakan bahwa jejak di tubuhnya telah menghilang. Tubuh Liliusin sudah lama menghilang. Dia mungkin dihancurkan oleh telapak tangan emas. Melihat bunga salju yang tumbuh di kolam dingin dan menyerap udara dingin, sosok si Feng melintas dan dengan cepat sampai di tepi kolam dingin. Dia meraih ke dalam air, memetik bunga salju, dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Mengaum, pada saat ini, keras salju yang mengejar Raja Raja Wali Emas sepertinya merasakan sesuatu. Ia meraum dengan marah dan buru-buru berbalik dan berlari kembali. Sial, otak binatang ini digoreng. Melihat ini, si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Dia buru-buru berteriak, tenang serigala. Mengaum, Quiet Wolf mengeram dan bergegas menuju si Feng. Si Feng juga berlari menuju Quiet Wolf dan dengan cepat naik ke punggung Quiet Wolf. Dia dengan cemas berteriak, lari. Berlari secepat yang Anda bisa. Mengaum, Quiet Wolf mengeram dan dengan cepat mengepakkan sayap hitamnya. Dia membawa si Feng dan bergegas ke langit, melarikan diri menuju wilayah api. Mengaum, di belakang mereka, wajah ganas keras salju mengaum dengan marah. Itu berlari menuju Quiet Wolf dan si Feng. Jarak di antara mereka dengan cepat semakin dekat. Persetan denganmu, mengapa kamu mengejarku? Baru saja, orang tua itu mengganggu kemajuanmu. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkan kesempatan berikutnya untuk menerobos? Itulah jenis kebencian yang tidak akan pernah berakhir. Saya hanya mengambil bunga kecil. Itu hanya milik duniawi. Si Feng berteriak pada keras salju yang semakin dekat. Nada suaranya seolah sedang mengajari keras salju bagaimana berperilaku. Mengaum, mengaum, kata-kata si Feng tampaknya semakin membuat marah keras salju. Jarak di antara mereka pun semakin dekat. Bajingan, cepatlah. Jika ia mengejar kita, kita semua akan mati. Si Feng berdiri di punggung Quiet Wolf dan dengan cemas menghentakkan kakinya. Jika keras salju berhasil menangkap mereka, mereka akan terkoyak hidup-hidup. Elang emas dan kelelawar bersayap hijau muncul di depan mereka. Binatang iblis ini awalnya diperintahkan oleh Sekte Angin Langit dan Istana Raja Wali Emas untuk memantau perbatasan hutan salju es. Sekarang mereka melihat orang-orang dan binatang iblis terbang ke arah mereka. Mereka segera mengepung Si Feng dan Quiet Wolf. Namun, saat mereka hendak mendekat, binatang iblis ini merasakan aura kuat keras salju di belakang mereka. Mereka langsung menjerit dan berhamburan seperti burung. Mereka segera berbalik dan mati-matian mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Pada saat ini, keras salju hanya berjarak sekitar 50 meter dari Si Feng. Kecepatan terbang Kuayat Wolf tidak sebanding dengan binatang iblis peringkat lima yang berlari di langit. Sial! Apa yang harus saya lakukan? Saya harus memikirkan cara. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan dicabik-cabik oleh bajingan ini. Melihat keras salju semakin dekat dengannya, Si Feng menjadi semakin cemas. Namun, tidak mungkin dia bisa bertarung melawan binatang iblis tingkat lima. Pada saat ini, Si Feng melihat keras salju berada sekitar 10 meter darinya. Tiba-tiba, sosok biru muncul dari hutan salju es di bawah. Dengan membelakangi Si Feng, dia melayang di antara Si Feng dan keras salju. Orang ini, sosok ini, adalah Li Liuxin. Si Feng segera membuka matanya lebar-lebar. Sosok ini memang Li Liuxin yang baru saja menghilang. Dia sebenarnya belum mati, dan dia bahkan berdiri dengan bangga di langit. Budidaya bela dirinya setidaknya berada di alam kerajaan bela diri. Namun, menurut perilakunya sebelumnya, dia tidak hanya diancam oleh Si Feng, tetapi dia juga diusir oleh Sekte Angin Langit dan Istana Raja Wali Emas. Mungkinkah dia sengaja menyembunyikan budidayanya? Tapi kenapa dia melakukan itu? Dan sekarang, dia benar-benar berani menghadapi keras salju yang berada di puncak binatang iblis tingkat lima. Pada saat ini, bahkan Si Feng tidak dapat mengetahui budidaya bela diri Li Liuxin. Melihat sosok biru yang melayang di langit, dia tampak seperti orang biasa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.